Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Barakamon. Anime ini diriris tahun 2014. Kita sebut aja anime ini handakun versi dewasanya. Oke, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle Film diawali dengan karakter utama bernama Handa yang berumur 23 yang ikut sebuah perlombaan. Di tengah itu, karyanya dikritik karena masih terlihat kaku dan biasa aja. Lantas Handa yang mendengar kritikan tersebut, dia kesal. Dan langsung aja dia menonjok kakek tersebut. Sambil marah-marah dengan sikapnya yang begitu, dia disuruh bapaknya untuk pindah ke sebuah pulau yang nampak. Pulaunya sangat sepi banget, padahal lagi di bandara. Mobil bus pun kagak ada. Untungnya ada kakek-kakek mengajaknya untuk ke tempat tujuan. Kalau jalan kaki, si Handa bisa-bisa setengah hari biar sampai di sana. Terus kakek itu berusaha mengobrol sama Handa dan disitu dia menunjukkan laut yang sangat indah. Cucunya sangat senang sekali sama laut, namun sayangnya hati Handa lagi galau jadi kagak bisa menikmatinya. Selama kakek itu menurunkan Handa di tengah jalan. Karena dianya mau ke ladang. Sesampainya di sana udah ada barang-barang si Handa yang nyampe duluan. Mereka kagak mau bantu untuk memasukkannya ke dalam. Dibarangi dengan kepala desa yang datang memberikan kunci. Handa meminta untuk tidak diganggu selama satu minggu. Tapi itu pintu kagak bisa kebuka. Pas sama cap desk baru dah bisa. Nampak dalamnya macam baru ada yang nempatin. Yang ternyata ada dua siswi yang baru aja dari dalam sana. Handa mengecek dalamnya yang nampak dia masih harus menyesuaikan lagi untuk tinggal di sana. Ditambah dengan adanya tikus dan juga anak kecil bernama Naru. Yang bandel banget. Omongannya pedas-pedas dan keras kepala. Sampai Handa udah pusing lalu mengeluarkannya. Disusul sama pak kepala desa. Tapi anehnya Naru masih bisa masuk dan mengganggu Handa yang mau menulis. Terus dikeluarin lagi dah. Tapi tak lama pas dia menulis tiba-tiba aja Handa pikirannya belum fokus juga. Dan disitu pak kebdes sama Naru masuk lagi. Jadi dikeluarin lagi. Terus masuk lagi dah. Malah ikutan nulis. Dia memberitahu namanya. Biar kagak ngehina si Handa mulu. Di tengah itu. Naru terkesan sama tulisannya si Handa yang bagus macam tulisan gurunya di sekolah. Lantas Handa yang denger itu kesel lalu meninggalkannya. Handa pergi untuk menatapi laut sambil merenung dengan apa yang telah ia buat. Dan memutuskan untuk pindah ke situ. Handa sampai saat ini masih belum bisa meminta maaf kepada si kakek yang ia tonjok. Tak lama ia bernyanyi dan ketahuan sama si Naru. Handa auto malu disitu. Naru mencoba menuruti tulisan si Handa yang nampak sulit menyamainya. Namun kelihatan mirip. Dia mulai sedikit terbuka disitu. Setelahnya mereka jalan-jalan di pinggir laut. Lagi-lagi si Naru bikin Handa kesel. Karena kaligrafinya mirip sama tulisan gurunya. Auto diceburin ke laut dah dia. Tapi Handa juga ikutan dikeceburin. Siapa nih yang berenang suka bajunya dibuat kayak balon begitu. Ngaku hayo. Si Naru ternyata udah terbiasa berenang di laut yang sedalam itu. Terus dia mengajak Handa untuk melihat matahari tenggelam di sana. Handa mah ikut aja. Langsung aja mereka berdua naik ke atas dan melihat pemandangan matahari terbenam tersebut. Malamnya mereka pulang dan bertemu kakek-kakek yang nolongin si Handa. Ternyata itu kakeknya si Naru. Dia yang ngebantuin pindahan si Handa. Lalu datang warga sekitar yang mau ikut bantu pindahan juga. Karena udah jadi tradisi kalau ada orang pindahan mereka selalu bantu. Disitu terdapat temannya Naru bernama Hina yang memiliki sifat yang aneh. Mau seneng gak seneng dia nangit. Ada lagi bocah yang bernama Kenta yang bengal menoblos Handa di bagian belakang. Auto lemes dah. Lalu ada juga kepala sekolahnya yang sama-sama kelihatan bengal. Setelah itu para warga membantu beres-beres rumahnya si Handa. Sesudah beres Handa kembali menulis. Tak lama si Kawapuji nelfon. Menanyakan keadaan disitu. Handa udah ngerti kenapa dia dipindahkan ke pulau itu. Terus dia juga menyuruh Kawapuji untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada si kakek yang dia tonjok. Singkat cerita ada anak Pak Kepala Desa bernama Hiroshi. Dia dapat masalah dari pelajarannya yang dapat nilai kecil bulu. Padahal dia suka belajar. Tapi orang tuanya mencoba untuk tidak bersedih. Karena mereka juga dulu macam itu. Selama ibunya menyuruh untuk memberikan mie rebus kepada si Handa. Disitu si Hiroshi mulai keberatan dengan Handa yang suka dibuatkan makanan sama ibunya. Ibunya pun merasa marah digituin lalu berpidatolah di depan mereka berdua. Sementara itu Handa udah seminggu masih belum bisa menulis karya terbaiknya. Dan tentunya yang orisinil. Sampai Handa gadang tiap hari. Pas dia mau dimulai lagi datang si Naru bersama dua cewek yang bernama Miwa sama Tama. Mereka kesitu kaget melihat yang dulu markasnya tiba-tiba berubah. Tidak ada barang miliknya. Tapi Handa beresin barang tersebut sampai mereka mau menempelkannya kembali. Lantas Handa kesal melihat rumahnya yang udah miliknya ditempelin gituan lagi. Terus mereka melihat hasil karya-karya si Handa yang menurut mereka itu sangat gampang jadi kaligrafer. Handa langsung auto mengeluarkan kemampuannya yang membuat kedua cewek tersebut taguh. Dan mau belajar kaligrafi kepada si Handa. Si Handa langsung menyetujuinya. Ketika mereka pulang rasanya dia menyesal. Udah menerima tawaran untuk mengajarkan mereka berdua. Tak lama pas mau fokus Naru datang lagi. Kini dia bawa si Hina. Karena si Hina nangis kalau ditolak masuk. Akhirnya Handa memasukkan kedua bocil tersebut. Namun Naru buat masalah lagi sama nyamuk di sekitarnya. Auto dihukum dah. Lalu mereka pulang. Handa udah kagak tahan pusing mau muang. Di sisi lain Hiroshi mengunjungi rumah Handa. Dia masih kesel aja disuruh-suruh kayak gini. Apalagi pintunya kagak dibuka-buka. Tak lama Handa keluar dengan kondisi yang lemas. Dan tiba-tiba aja dia muntah di pelukan Hiroshi. Naru yang balik lagi merasa panik melihat Handa begitu. Sampai keributan pun terjadi. Terus Handa dibawa ke tengah rumah. Hiroshi aneh kenapa Handa pingsan. Naru memberitahu kalau itu udah kebiasaan dia yang suka bergadang setiap hari. Demi menghasilkan karya terbaiknya. Di situ Hiroshi juga macam itu. Naru sadar kenapa Hiroshi dapat nilai jelek mulu. Walaupun udah bergadang. Terus si Naru memperlihatkan kamarnya Handa yang dipenuhi dengan tulisan kaligrafi. Walaupun Handa itu orangnya berbakat. Tapi dia terus berusaha bergadang demi mendapatkan hasil yang terbaik. Hiroshi yang selama ini suka setengah-setengah belajar. Dia pengen dapat hasil yang bagus. Ketika melihat Handa begitu dia langsung tersadar. Setelah lama Handa pun terbangun. Hiroshi memberitahu kalau ini adalah terakhir kalinya si Handa dimasakin. Dia bakalan belajar lebih giat. Lagi dia terinspirasi dari si Handa. Di situ Handa pura-pura kagak dengar. Lalu si Hiroshi pulang aja. Esokannya ketika Naru kesana lagi si Handa udah tergeletak disana. Handa auto dibawa ke rumah sakit. Dia terlalu banyak bergadang dan kurang gigi. Dia bakalan dirawat semalaman disana. Salam apa kepala desa itu mau pulang. Dia memperkenalkan suster yang baru nikah. Si Naru masih aja belum pulang. Terus datang Miwa sama Tama. Mereka mampil sepulang sekolah. Kebetulan dekat juga. Di situ mereka panik ketika infusannya habis. Wah auto heboh dah. Dan langsung menekan tombol. Dan Handa pun pingsan lagi saking paniknya. Setelah udah diatasi sebenarnya kagak perlu panik macam tadi. Si Handa panasnya makin naik. Dia pengen istirahat. Suster itu menyarankan untuk memakai suposity Ria. Tapi Handa takut. Sesudahnya si Naru diam di bawah kasur. Takut Handa kenapa-napa lagi. Dia bisa langsung pencet belnya. Terus dia juga takut hantu yang ada di rumah sakit tersebut. Tapi dia pengen melihatnya. Lantas Handa yang takut sama hantu. Kagak mau denger. Tak lama datang si Hiroshi membawa barang pesanan si Handa. Namun kagak ada alat tulisnya di sana. Karena dia tahu kalau Handa masih lemah. Sorenya mereka pada pulang. Pas Handa masuk lagi. Ada pasien kakek-kakek yang menanyakan kondisi si Handa. Dia kamarnya sebelahan sama si Handa. Dia memberitahu Handa kalau orang-orang itu sangat mengkhawatirkannya. Lalu kakek itu pergi. Di situ entah kenapa si Handa bersemangat lagi. Dan berencana mau nulis lagi. Dia maksa si suster untuk membawakan alatnya. Sampai ada kesalahpahaman. Jadinya si suster ngasih supositiria. Supositiria itu macam obat yang dimasukkan lewat belakang. Kesokannya si Handa udah bisa diperbolehkan pulang. Si suster udah takut sekarang sama Handa. Karena kemarin dia bersemangat mau nulis lagi. Dia semangat gara-gara kakek-kakek kemarin. Yang ada di sebelah kamarnya. Tapi di kamar tersebut tak ada pasien. Pasien di rumah sakit tersebut cuma ada Handa doang. Auto kaget dah. Kalau itu bisa aja hantu. Lalu Handa pingsan lagi. Singkat cerita nampak si Naru kelihatan udah macam bocah dewasa. Yang udah bisa baca. Hal itu membuat Miwa dan Tama terkejut. Si Naru bisa pinter macam itu. Terus dia dikasih hadiah lalu pergi ke rumah si Handa. Dia masih aja kayak orang dewasa. Pas dia suruh Handa baca ternyata dia salah mengartikan. Jadi belum bisa disebut pintar. Setelah itu Handa udah mengirim hasil karyanya untuk ikutan pameran. Dia udah pede sama hasilnya. Terus dia berencana juga mau beli tinta. Karena udah abis. Karena gak tau dia nanya sama si Hiroshi. Pas udah dikasih tau Handa ke supermarket atau entah apalah itu. Dia melihat-lihat banyak jajanan juga disitu. Handa berencana pengen beli permen. Takut ada Naru dan kawan-kawan main ke rumahnya. Si Nenek yang punya toko ngasih tau permen kesukaannya si Naru. Handa masih malu mau beli. Alhasil dia melihat ada macam permen. Pas ia buka ternyata jarum yang berjatuhan. Jadinya dia harus membersihkannya sendiri. Selama ada Nenek-Nenek datang. Mereka sesama Nenek-Nenek kagak ngerti mereka ngomongin apaan. Ditambah yang satunya Budak. Nanyain benang aja lama. Alhasil sama Handa dibantuin. Lantas si Nenek itu marah dikatain Budak. Terus Handa baru ingat nyari tinta pas dia mau mengambil eh barengan sama si Tama. Alhasil si Handa mengalah. Dia baru ingat kalau si Tama itu seorang komikus. Yang suka bikin komik. Mereka berdua udah sama-sama punya keahlian di dalam kertas dan tinta. Terus Tama meminta untuk memberikan pendapat tentang komik yang dia buat. Yang mau dikirim nanti. Walaupun si Handa kagak ngerti soal komik tapi ia lihat. Pas dilihat eh temanya horror. Tau sendiri kalau Handa itu anti-horror. Jadilah di sana dia komplain sama isinya yang terlalu ekstrim. Jadi mungkin kagak cocok sama orang remaja apalagi anak-anak. Di situ si Tama marah-marah kalau mangga dia begini begitulah pokoknya. Sehingga Handa kagak bisa dikasih waktu buat ngomong. Alhasil karena kejadian itu Handa diberi pinjam komiknya banyak banget. Sesampainya di rumah si Handa dapat makanan dari si Hiroshi dan dia juga memberikan tinta kepada si Handa. Yang mana sekarang tinta lagi laku-lakunya sebab anak sekolah ada tugas. Sementara itu si Tama baru ingat kenapa dia tadi menanyakan pendapat komiknya kepada si Handa. Bisa-bisa dia menyebar luaskan kalau Tama itu seorang otaku pujusi. Karena gak mau hal itu terjadi Tama pergi mengunjungi rumah si Handa. Di perjalanan dia mikir-mikir dulu sewaktu dia baru awal-awal membaca komik. Komiknya berjenre batang sama batang yang membuat dia jijik membacanya. Sampai sekarang dia benci baca komik gituan. Sesampainya di rumah si Handa, dia melihat pemandangan yang dia benci. Ternyata Handa senang Hiroshi memberikan tinta buatnya. Di situ si Tama langsung aja pulang dengan rasa kurang semangat dan mau meneruskan naskahnya lagi. Tapi tiba-tiba dia teriak-teriak lagi masih jijik mungkin ya. Esokannya Handa dapat berita buruk kalau dia gagal juara dalam pameran kemarin. Dia auto-prustasi. Tak lama datang si Naru, Miwa, dan Tama yang ngajak main. Di situ terlihat aura suram di dalam rumahnya si Handa. Naru langsung aja menanyakan apa yang terjadi. Ternyata dia frustasi. Gagal juara dalam pameran. Apalagi dia dikalahkan sama anak yang masih umurnya 18 tahun. Lantas Miwa meremehkan itu. Tapi Handa marah karena usaha dia sia-sia lagi. Walaupun dia udah bergadang pun hasilnya masih sama. Malah kalah sama anak yang baru belajar. Dia berharap pindah ke situ itu biar bisa berkembang. Tahunya tambah buruk. Gak ada perkembangan. Di situ Miwa marah. Tapi si Tama menenangkan si Miwa. Dibawa keluar. Kini tinggal Naru yang akan menenangkan si Handa. Dia tetap mengajak si Handa untuk ikut dengannya. Alhasil dia ikut. Tampak di situ Naru membawa kresek. Yang katanya buat mungut kue beras. Dia baru tahu kalau ada acara gituan. Tak lama sampailah di pelabuhan. Ternyata dibagi-baginya sama kapal yang ada di sana. Ada kenta di sana. Dia dicuekin sama Naru. Ampe marah yang berdampak kuenya berjatuhan ke laut. Tak lama ada juga Tama, Miwa, dan Hiroshi yang datang juga. Di sana Handa meminta maaf atas kejadian tadi. Terus mereka mengatur strategi karena ada Petran yang suka dapat banyak. Tak lama gaur kue beras pun dimulai nampak ramai banget di tengah. Handa yang mau ikutan pun kagak bisa mental terus. Tak lama Handa dapat satu. Tapi eh tapi keburu diambil sama si Hiroshi. Tama yang melihat mereka berdua masih sebel. Anda udah mau menyerah terus ada lagi yang menghampirinya. Tapi diambil sama Petran. Tak lama datang nenek-nenek Petran menanyakan hasil si Handa. Handa sudah mau memutuskan buat menyerah aja. Nenek Petran memberi tahu si Handa kalau dia jangan terus melihat ke atas. Padahal di bawah juga banyak yang belum dipungut. Kalaupun belum dapat juga, ya berarti jangan langsung menyerah. Biarkan mereka mendapatkannya dan carilah yang lain. Di situ dia mendapatkan pelajaran dari nenek itu. Di situ Handa mulai bersemangat lagi untuk kerebutan. Tapi sayangnya, Handa tidak mendapatkan satu pun kue berasnya. Dapat satu pun diambil sama orang. Sesampanya di rumah Handa ada yang ngasih sesuatu. Yang ternyata itu dari Petran yang mengambil kuenya si Handa. Dia suka memberi makanan kepada yang tidak dapat. Sikat cerita, Handa masih mengingat perkataan si nenek ketika lagi nulis pesanan orang lain. Terus dia mau mengecek sesuatu di komputernya. Tapi kagak nyala-nyala. Yang ternyata komputernya rusak. Mau ngebenerin juga kagak ada tukang servisnya. Pas dia mau ngabarin si Kawapuji, HP-nya meninggoy juga. Alhasil hidup dia sekarang makin susah aja. Udah sebulanan dia tinggal di situ, udah mulai serba sulit. Tapi dia suka dihibur dengan kucing-kucing lucu di sana. Tapi pemilik rumah malah marah-marah. Handa malu melihat kucing mulu di sana. Tapi kata si bapak mah kagak apa-apa. Tapi Handa baru tahu kalau itu bukan kucing peliharaan. Alhasil dikasih makan sisa buat makan malamnya si bapak. Dikasih ke kucing semua. Ada yang belang di sana baru bisa deket sama manusia. Lantas Handa dibuat meleleh sama kucing itu. Tak lama Handa pengen gendong juga. Alhasil dikasih yang ganas. Mau gak mau Handa harus menggendongnya. Dan dia auto dicakar mukanya dan badannya langsung gatal-gatal. Dia baru ingat kalau Handa itu alergis sama kucing. Setelah itu Handa ke toko untuk menyewa wastel. Di situ ada Naruhina sama yang satunya bernama Aki. Penunggu toko. Karena si neneknya lagi kagak ada. Aki katanya jago main game jadwal. Handa melihat si Aki mirip sama si Tama. Yang ternyata mereka beneran adik kakak. Terus dia memberikan wastelnya kepada Handa. Dia terkejut dengan telpon yang sangat antik. Walaupun sekarang udah berkembang. Tapi di situ masih menggunakan gituan. Lantas Handa so tahu kalau bisa menggunakannya. Tahunya dia dibuat balu sama si Aki. Jadi sama si Aki dibantuin. Handa menelpon si Kawapuji untuk meminta membelikan komputer baru. Tapi Kawapuji menolak. Menyuruh Handa untuk tidak bekerja dulu. Karena musim gugur itu hari-hari libur pameran. Jadi ada waktu sampai 10 September. Handa kini udah makin bersemangat. Sesudah nelpon Handa cuma disuruh bayar 10 sen aja. Karena orang-orang juga biasanya bayar segitu. Alhasil karena dia punya 50 sen. Sisanya dibelikan permen satu orang satu. Si Aki dibuat senang sama tingkah lakunya si Handa yang menyenangkan. Kini dia suka sama Handa dan pengen main ke rumahnya. Sikat cerita Handa masih belum bisa menulis karya terbaiknya. Terus dia pergi jalan-jalan sambil memikirkan planning dia. Kalau Pak Handa kagak sengaja nendang rumput laut orang. Yang membuat orang itu marah. Dia melihat Handa macam orang kenal. Ketika tahu Handa itu jago kali dirapi. Bapak itu langsung meminta bantuan ke si Handa. Handa dibawa ke pelabuhan untuk menggambarkan tulisannya di kapal. Ternyata bapak-bapak itu adalah bapaknya si Miwa. Anda bingung mau nulisnya gimana. Soalnya baru pertama kali. Jadi dia harus buat cetakannya dulu di rumah. Cuma si Bapak kagak mau. Dia maunya yang original. Langsung tanpa cetakan segala. Tapi Handa menolak karena takut hasilnya jelek. Bapak itu melihat Handa macam kagak profesional. Padahal yang nilai jelek adalah orang lain. Akhirnya perdebatan mereka dihentikan sama Miwa dan dibawa bapaknya. Lalu menyuruh Handa untuk mengerjakannya. Handa udah kesel diomongin kayak gitu. Dia udah kagak bisa nolak lagi. Alhasil Handa mencobanya. Dia mencoret-coret terlebih dahulu di papan kayu. Sesudahnya barulah dia mau memulai menulis. Tapi dia lupa dengan alas yang cembung itu. Jadi dia batalin. Pas mau dilanjutkan, Handa gemet teran. Kagak bisa memulai. Dia masih merasa takut dengan hasilnya nanti. Soalnya baru pertama kali. Alhasil si Naru tiba-tiba menempelkan tangannya di kapal. Yang membuat Handa lemes. Teman-temannya pun pada ikutan. Jadinya Handa memberanikan diri dengan menempelkan kuasnya. Dan memulai menulis. Handa merasa menikmati setelah tadi Naru menempelkan tangannya. Tak lama akhirnya selesai. Handa dikasih rumput laut sama si bapak. Hasilnya pun bagus banget. Dia pengen digambar lagi lain kali. Tapi ada yang gak enaknya disitu. Si bapak marah-marah karena Handa coret-coret di papan yang bakalan dipakai tempat duduk. Alhasil dia langsung aja pergi. Oke mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjemputan dama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya bata nek. Bye bye. Sub indo by broth3rmax